Banyak hal yang bisa dilakukan oleh para muda-muda Indonesia untuk memperingati hari Sumpah Pemuda. Di Surabaya, sejumlah mahasiswa membuat roti tart batik Nusantara setinggi 1 meter di dalam mal. Menariknya lagi, mereka juga berjalan di atas catwalk untuk memamirkan roti batik menggunakan pakaian adat Indonesia sebagai bentuk pelestarian budaya. Berikut kita simak seliputannya untuk Anda. Mahasiswa asal Surabaya ini punya cara tersendiri dalam memperingati hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Mereka membuat kuitar berbentuk alat peraga atau manekin. Uniknya roti setinggi 1 meter ini dilengkapi dengan baju kebaya yang terbuat dari baluran coklat asli. Kebaya ini juga digambar dengan ornamen batik mangrove ke Surabaya. Seorang mahasiswa mengatakan baru kali ini dirinya membuat kuitar yang dilengkapi dengan ornamen batik. Meski terlihat muda, namun nyatanya tidak. Tangan mereka harus lihe saat menggoreskan coklat hingga terbentuk batik mangrove yang sangat indah. Karya mahasiswa ini sebagai bentuk wujud kebenaran mereka sebagai generasi muda untuk menceritakan batik yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Seusai membuat roti, mereka kemudian memamerkan roti batiknya ke sejumlah pengunjung mal dengan berjalan di atas catwalk sambil mengenakan pakaian khas adat Nusantara. Bias batik di atas kuitar. Ini kuitarnya ini bahannya apa aja? Bahannya itu coklat penuh, semuanya itu coklat. Coklat ya? Susah nggak membuat batik di atas roti? Ya susah sih, iya gambarnya juga susah kayak gambar batiknya. Oke, jadi pertama ini saya membuat motif batik mangrove Surabaya. Tujuannya adalah karena mungkin juga mulai memperkenalkan batik yang ada di Surabaya ini. Dan ternyata aplikasi dari batik itu tidak hanya dikain. Tapi kita juga bisa aplikasikan di sebuah gig yang bisa ditampilkan dengan ukurannya cukup besar. Selain kuitar, sejumlah mahasiswi lainnya juga turut membuat roti yang beronamen batik. Di antaranya roti bolu, puding, dan roti kukus. Mereka melaburi adunan gula yang dibalut kertas roti hingga menghasilkan karya ornamen batik yang sangat indah.